selamat menikmati selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam namun dalam bahasa Jepang salam bertemu hanya ada 3 macam yaitu yang pertama selamat pagi atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan ohayo gozaimasu seperti salam sensei tadi ya disini o dan u yaitu huruf huruf vokal yang saling berjejer itu dibaca panjang ohayo gozaimasu oke minasan tirukan sensei ya ohayo gozaimasu ya sekarang kita ke selamat siang selamat siang dalam bahasa Jepang disebut dengan konnichiwa lalu selamat malam atau kombang wa nah disini minasan juga perlu tahu mengapa en disini dibaca em dan mengapa en disini dibaca eng dan kenapa en disini dibaca en jadi dalam bahasa Jepang pengucapan huruf en ada 3 macam yang pertama yaitu en atau konnichiwa yang kedua yaitu en dibaca em yaitu kon bang wa atau dibaca eng 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 kong bang wa boleh jadi bukan kon ban wa jadi lebih biar terkesan natural begitu selanjutnya kita bahas salam yang kedua yaitu salam perpisahan salam perpisahan pada bahasa Jepang ada bermacam-macam mungkin yang minasan sering denger apa hayo ya bener sayonara seperti iklan sayonara panas itu iklannya apa ya kalau gak salah iklannya kulkas ya dia nah disini huruf O dan U yaitu huruf vokal yang berdekatan dibaca dibaca apa tadi ya dibaca panjang sayonara sayonara artinya selamat tinggal mungkin bisa dicatat ya minasan jadi biar lebih enak belajarnya nanti yang kedua yaitu jia mata jia mata adalah sampai bertemu lagi sampai bertemu lagi sampai bertemu kembali sama saja ya lalu biasanya apabila seseorang mengucapkan jia mata orang yang diajak ngomong atau lawan bicaranya menjawab dengan mata ne atau maknanya sama sampai berjumpa lagi selanjutnya yaitu mata ashta apabila makna ini diambil perkatanya yaitu mata artinya sampai berjumpa lagi ashta artinya besok jadi mata ashta artinya adalah sampai berjumpa besok lalu mata raishu raishu disini double U double U berarti dibaca panjang rumusnya sama seperti O dan U ketika berdekatan yaitu dibaca panjang mata raishu artinya sampai berjumpa minggu depan raishu sendiri apabila diartikan secara perkatanya artinya minggu depan ya untuk selanjutnya yaitu ada juga ungkapan jawaban ungkapan jawaban ada dua yaitu iye dan hai iye dan hai ini bacanya bukan hai ya tapi hai jadi seperti ada kata petiknya iye disini bermakna tidak atau ungkapan penolakan atau ungkapan tidak sependapat atau tidak setuju dan hai disini artinya adalah ya atau ungkapan persetujuan atau mungkin apabila minasang jadi anak-anak semua bila sensei bertanya minasang apakah sudah paham kalau misalnya belum paham menjawab iye kalau sudah berarti menjawab hai ada satu salam perpisahan yang belum sensei tulis ini tadi ya apa ya minasang mungkin ada yang tahu coba dilihat bukunya atau catatannya atau di tabnya mungkin ya bener ya bener yaitu oyasuminasai panjang ya agak susah jadi oyasuminasai oyasuminasai artinya selamat tidur ungkapan ini memang tidak umum digunakan di Indonesia namun ungkapan ini selalu digunakan di Jepang jadi apabila di Indonesia kan ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam namun di Jepang hanya ada selamat pagi oh hayo gozaimasu selamat siang konnichiwa selamat malam kongbangwa dan selamat tidur oyasuminasai selanjutnya yaitu salam lainnya arigato gozaimasu artinya terima kasih nah kalau jawaban dari terima kasih kalau dalam bahasa Indonesia kan sama-sama bahasa Jepang dari sama-sama ialah do ita shimashite agak susah jadi perlu kita ucapkan beberapa kali apabila minasan kesusahan dalam mengejanya boleh dieja seperti ini do ita shimashite atau do ita shimashite jadi langsung digabung do ita shimashite lalu yang terakhir yaitu sumimasen kalau yang suka nonton anime-anime atau mungkin film-film Jepang pasti tahu artinya sumimasen sumimasen artinya yaitu permisi atau maaf dalam bentuk formal dengan mengucapkan salam seperti ini orang Jepang biasanya menggunakan kalau di budaya kita biasanya salaman kita bersalaman atau mungkin saling tebar senyuman kalau di Jepang biasanya dengan membungkukan sedikit badannya seperti sensei ini tadi waktu awal masuk tadi ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan huruf bahasa Jepang yaitu hiragana dan katakana jadi sebelum kita memasuki materi yang baru minasan tolong dipersiapkan buku kotak-kotak jadi beli aja buku kotak-kotak di toko buku nanti seperti buku matematika itu jadi butuhnya kotak-kotak garis-garis tapi agak besar-besar besok minggu depan harap dibawa lalu kemudian jangan lupa membawa pensil dan penghapus jadi untuk penulisan huruf bahasa Jepang kita tidak boleh menggunakan bull point karena menggunakan bull point nanti coret-coretannya tidak jelas urutannya tidak jelas dan tidak mudah dihapus kalau menggunakan pensil kan enak lebih mudah dihapus dan apabila coretannya kurang pas nanti bisa sensei betulkan ya sekian pembelajaran pada hari ini minasa arigatou gozaimasu selamat menikmati